Intro Ya terima kasih kepada teman-teman yang ikut sharing, ikut nimbrung, ikut kasih masukan kepada video yang sudah lama sekali saya tidak upload di youtube ya videonya ini, ini saya bikin dibatikan video panjangnya atau tidak ini sebenarnya sudah, saya sudah tag 2 kali video cuman saya kurang puas dengan hasilnya jadi saya hapus dan record lagi di hari ini ini hari minggu 2 Juli 2023 ya saya mohon maaf sudah lama tidak bikin video panjang ini sudah hampir sebulanan saya tidak bikin video ya ini kita lihat dulu komentar dari teman-teman di youtube dulu ya teman-teman ya ya ini kasusnya BRV seperti video di intro di awal mobilnya itu kalau mesinnya panas terutama dan jalan pelan 20-40 itu mesinnya mati tanpa indikator terus tanpa ada indikator yang nyala, indikator panas, indikator diet maupun engine yang nyala tiba-tiba mati waktu dipakai pelanggan masih bisa langsung di stutter dan bisa langsung hidup tapi waktu sampai di tempat kami tiba-tiba mati dan harus didiemin sebentar baru langsung hidup ya kita coba lihat interaksi dari penonton atau teman-teman dari youtube ya komentarnya katalis mampet bisa juga dari sini terus koil honda oridan palsu bukan-bukan kasus ini ya kita cari lagi ya dari pak gali patria yang merah pembara pipa EGR atau katalik kalau saya sih nyebutnya pipa EGR biar gampang kalau katalik yang monggo kalau di gelap-gelapan ini karena memang kita fokus di pipa EGR atau pipa kataliknya yang memang membara ya waktu mesin panas RPMnya atau edelnya itu merebet seperti mobil pincang dan juga pipanya itu sangat membara panas gitu oke dibuatkan oke ini baru bisa teman-teman maaf ya komentar di di youtube di youtube shot kurang bagus kenapa maksudnya kurang banyak ya teman-teman ya yang respon penayangannya juga cuma 2000 sekian tapi tidak masalah ya terima kasih sudah sudah ini sudah terima kasih sudah menonton penontonnya sudah 2,7 atau 2700 dan like nya 33 yang respon tadi cuma mungkin 5 orang sekarang kita ke instagram ya teman-teman yang teman-teman youtube yang belum follow instagram kami segera di follow ya karena sekarang saat ini sering banget kami bikin shot videonya di instagram ya untuk aktivitas kami tiap harinya disana kita menampilkan mungkin harga spare part harga spare part Honda terkini originalnya seperti itu ya untuk dari instagram ini penontonnya 27.700 dengan jumlah like 31 dan di share selama sebanyak 34 ya seperti ini ini merbet teman-teman merbet pipanya sangat membarah ya panasan berarti kita lihat komennya atau respon dari dari teman-teman dan instagram bagel solusi anda yang kebanyakan memang pelanggan kami oke kita tunggu terima kasih ya ditunggu mas biar gak sembarangan ini ini bersihkan EGR nya oke saya juga juga dugukan EGR nya patah dibongkar ya ini yang namanya kenapa saya kurangi sekarang untuk konten-konten tutorial karena kalau ada kasus seperti ini tuh ya saya juga kurang enak ya beban mentalnya itu jadi ngerusak ke mobil teman-teman yang harusnya memenak papa terus teman-teman bongkar pada video saya tanpa pengalaman yang bagus tanpa peralatan yang mamadai akhirnya malah jadi masalah dan malah bikin keluar uang banyak karena EGR nya itu gak murah oke ditunggu info oke jelaskan oke kata likomster mampat tidak kan ya nanti ini saya jelaskan di awal ya eh sorry jelaskan di setelah video ini ya biar lebih jelas totalnya ya ini ada yang beranggapan kata likomsternya memang saya curiga kesini ini langkah terakhir dari saya tapi sebelum kesini teman-teman itu sudah ketemu penyakitnya ke jalannya nah mamam PGR ada di semobil ya ini ada di semobil yang menggunakan EGR tapi kalau EGR yang model seperti ini ini adanya di mesin L15A L15A itu HRV15 City GM6 Jazz GK5 Mobilio PRV terus Brio yang menggunakan EGR ya Brio 1,2 yang menggunakan EGR seperti itu ECHOS mobilnya keluarkan baru biasanya ada ya benar pak tapi beberapa yang beberapa di Brio itu tidak ada ya PPR EGR nya memang semerah itu kami juga kaget karena temuan baru karena pertama kali di mobil ini ini itu kata Lecomster yang merah pernah menemukan kasus serupa di Honda HRV15 penyakit sepele karena ground SU di bawah total body ya terima kasih pak atas sarannya tapi temuan kami bukan dari sini ya tapi kalau ada teman-teman yang kasus sama seperti itu coba saran dari Bapak Haris Prasteo ya kabel ground SU ada yang kurang rapat ini memang sepele-sepele kasus seperti itu tapi memang menyakitkan atau menyarinya lama ya udah dibawa ke bengkel resmi ya mohon maaf ini pelangganya tidak tahu ya sudah dibawa apa belum yang penting yang jelas mobilnya itu dari dari Jawa Timur ya sekitar 100 kg dari sini itu dibawa ke bengkelnya dua kali tidak semua dipaksain ke sini dan Alhamdulillah sudah sebulan oke bermasalahnya bukan lagi hebat tidak pernah dibersihkan EGR nya ya ini bisa nanti saya ceritakan kronologinya di terakhirnya ya untuk biar lebih jelas mohon maaf agak panjang tapi biar lebih jelas katalis mampet udah balik lagi gak keluar keluar bisa rusakin I cost my love ya bisa juga pak ganti katalis stop app mengurangi kejadian depannya mohon maaf kami belum pernah sampai seperti itu belum bisa ini ya BRV memang semuanya ada EGR nya pak ya ternyata ya memang BRV semua ada EGR nya kemungkinan besar itu gak dari oli udah lama banget atau habis ngerjang banjir tapi gak segera ternyata bukan pak ini bukan karena oli ya bukan karena oli tapi karena part-part engine yang berhubungan dengan pengapian EGR itu aja dulu dari kita rapot yang disiap lagi masuk ke mesin gak ada hubungannya sama oli mea ya bener terima kasih sudah di respon maaf saya gak bisa respon sudah dibantu jawab sama teman atau om terima kasih pak itu katalis ya bos diganti katalisnya atau dilepas pasti sembuh ya terima kasih ini memang langkah saya terakhir kalau gak di jebol kataliknya ya diganti kalau ganti kemahalan pak teman-teman atau pelanggan biasanya kami jebol dibawa ketukan kenal pot dibelah dan di ambil katalisnya jadi blong sensor mafnya gak sembuh ganti sembuh mohon maaf bukan dari sensor maf pak ya ya ini pak arif bayu yang sangat komenten terima kasih dua orang disini yang sangat membantu komentar adalah pak agali bateria dan bapak arif wahyu ini di instagram maupun di youtube menarik ini EGR sampai apa dibahas apa EGRnya sampai membat-bat gas buang kotor jarang gas seperti ini oke katalik mampur BRV ada yang diesel mohon maaf untuk BRV setahu saya cuma bensin bensin aja nah ini ada yang jawab WGR BRIU ada yang ada ada yang tidak ya teman-teman ya setahu saya ada yang ada ada yang tidak untuk BRIU oke dari teman-teman terima kasih atas responnya sangat membantu ya tapi sebelum saya lempar postingan disini di konten mobil ini sudah pasti ketemu penyakitnya atau ketemu dari permasalahannya permasalahannya kenapa untuk kasus ini fixed dominant itu adalah dari EGR nya yang bermasalah atau diagnosa kami adalah buntu karena kenapa awal mobil masuk itu starternya berat atau lama hidupnya ya di starter itu gerng gitu ya jadi waktu itu kami cobain dulu scan mobil di scan aman tidak atas DTC tapi mati mesinnya kita lihat daftar data PJMF ada yang masyarakat tidak dia mengercutnya ke spark alpha nya nilainya tidak bagus kami cobain ganti dua item dulu busi diganti tidak ada efek apa-apa dua nyobain koil mobil perang saya ya ini hari minggu ya lagi libur ya ini di ruang tunggu EGR nya dicobain eh koil nya dulu dicobain mobil itu setelah koil di pinjemkan mobil di starter itu enak meskipun mesinnya panas itu enak cegreng cegreng ya itu sudah enak sekali sudah aman tapi dipakai durasi yang lebih lama misalkan awal itu mesin panas dipakai cuman 2 kg lah mesin mati ini agak lama 5 kg sampai 10 kg atau durasi waktu ini lebih panjang baru mati lagi kita coba scan lagi kita lihat daftar data nya tetap merujuknya di spark advance saya curiga sebelum ke lain mungkin saya coba curiga takutnya fuel pump lemah kita coba saluran atau pompa fuel pump yang ke injektor itu kenceng apa enak setelah kita periksa itu aman kenceng ya semburannya jadi kita cari lagi kita coba buntu EGR ya ini sudah ada mau rucit ke EGR kita buntu EGR pakai paking TBA teman-teman pakai kertas itu ya tidak ada hasil yang kedua kita coba lepas soket EGR tidak ada hasil indikator engine nyala tuh sensor masih indikator nyala engine nya ya tapi tidak ada hasil dan tetap mati-mati akhirnya kita langsung cobain semua spare part dari mobil itu di sistem pengapiannya busi tapi baru coil pakai mobil itu terus EGR pakai mobil saya juga dan alhasil sembuh teman-teman ya alhasil alhamdulillah sembuh jadi kita fokuskan kepada pelanggan untuk mengganti EGR nya tapi tetap busi dan coil harus diganti karena juga pengaruh ke performanya ini brio 2016 km 110.000 mobilnya ini kejadiannya kenapa mobilnya habis laka dan masuk ke bengkel body repair itu sekitar 2 bulanan setelah dipakai dibawa pulang akhirnya kasus tersebut muncul dipakai mati dipakai mati dikembalikan kepada bengkelnya di cek SU nya karena SU nya itu wiringnya sudah diopera obang mungkin kabelnya ada yang patah ya masih sama akhirnya nekat dibawa ke Sidoarjo dari kota di luar Sidoarjo ya 2 kabupaten disini 100 kg-an lah ini memang pelanggan saya sudah beberapa kali servis 2 mobil BRV dan Siti tapi domisininya tidak di sini mobil BRV ini dipakai di luar kota jadi dipaksa kesini paginya diambil tim saya di rumahnya itu sudah berbet tapi tidak sampai mati begitu sampai di bengkel baru di tes lagi belokan pojokan sebelum Alfamidi itu mati satu orang yang ngetes akhirnya ya itu tadi didorong didiemin sebentar baru nyala ya Alhamdulillah ini mobilnya sudah ketemu karena dari EGR nya teman-teman ya fix dari EGR nya untuk SC masih biaya untuk busi kan murah busi nikelnya kan murah saya jual disini sih 125 ribu kalau harga originalnya 145 ribuan yang 125 ribu itu merk NGK untuk coil harganya 285 x 4 itu 1,2an lah EGR ini kalau dibanti baru harganya itu 4.400.000 sekian dan harus pesen dulu mobilnya ini dipakai tiap hari dipakai aktivitas jadi minta butuh cepat akhirnya carikan copotan copotan macam-macam teman-teman bisa lihat ke marketplace yang penting harus bergaransi karena kenapa mobil ini habis dibelikan dari marketplace selang 2 hari mobil tidak mati tapi indikatornya nyala kami scan lagi ternyata EGR nya malfunction setelah kami konfirmasi kepada pelanggannya alhamdulillah digaransi dan diganti lagi sekarang sudah hampir 1 bulan lebih tidak ada laporan dari pelanggan dan mobilnya sembuh dipakai aktivitas tiap harinya aman alhamdulillah ya itulah teman-teman gunanya kalau kita punya alat uji coba atau alat peraga dibuat kepada pelanggan jadi kalau mobil-mobil yang sekelas L15A seperti BRV mobilnya GK5 itu kalau ada keluhan-keluhan seperti ini saya minjemkannya dari mobil itu mobil saya itu tapi kalau keluhan teman-teman yang saya tidak punya alat peraga seperti coil EGR DCRV DCV itu agak susah teman-teman kalau permasalahan dari sensor gas gas buang saja kita bisa lepas soket indikator nyala mobil mendalam panda sudah selesai tapi kalau kasus seperti ini ya itu harus butuh alat peraga karena kenapa kalau kita sudah fonis fonis penyakit atau fonis nganti spare part kepada mobil tersebut tapi tidak nyala tidak sembuh tidak solve it permasalahannya satu pelanggan akan keluar orang banyak dua permasalahan yang tidak sembuh pasti akan kecewa pasti juga akan mempengaruhi kualitas service kita jadi memang harus ada tahapan tahapan-tahapan service 1 sampai 10 itu harus diurutkan 1 sampai 2 dan berikutnya jadi tidak langsung anggar di fonis ini dari ini seperti itu harus kita cari yang termudahnya dulu siapa tahu nggak di busi untuk sembuh siapa tahu nggak di coil untuk sembuh ya seperti itulah teman-teman tapi kalau harus ganti sampai 3 item seperti ini busi, coil, dan EGR ya mau nggak mau harus ganti 3 item itu karena kalau diganti EGR-nya tok coil-nya juga kurang maksimal karena kenapa ya itu tadi startarannya panjang ya karena starter panjang tidak juga harus dari coil kita harus pastikan dulu satu per satu ini belum masuk ke jazz merah yang ganti metric itu lebih panjang lagi saya keluar atau nyetok spare part lebih banyak lagi bahkan sampai ganti metricnya ya ditunggu videonya responnya seperti apa karena memang kemungkinan sih saya jelaskan satu per satu untuk jazz GT3 yang sampai ganti metric karena apa itu karena mobilnya juga baru beli dari beberapa hari dipakai ganti oli langsung yang rewel nanti saya bikin videonya yang lebih detail ya maaf ya ini cuma seperti ini saja saya tidak bisa bikin video yang enak cuma informasi ini semoga bermanfaat kepada teman-teman yang memiliki kasus seperti ini EGR hati-hati dalam pembersihan terus kalau packingnya rusak sedikitpun itu juga bisa pengaruh ke edelnya goyang kalau di scan itu mengarahnya ke SPAC ADVAN itu itu nilai dari busi itu juga bisa ngacau karena kita harus harusnya menuju ke busi dan koil atau selan clap ya tapi ngacau nya sering kami dari EGR itu sering sekali kami temui kasus seperti itu semoga bermanfaat teman-teman untuk sharing kali ini mohon maaf saya agak lama bikin video panjangnya di YouTube saya akan coba luangkan waktu ya untuk bikinkan tutor-tutor lagi dengan kualitas gambar yang lebih bagus dan suara yang lebih bagus lagi ya terima kasih sudah berkontribusi dengan sharing-sharing ataupun komen salam seluruh salam BSA terima kasih